Intro Pemirsa tempat uji kompetensi agung menggelar uji kompetensi Tata Rias Pengantin Bali Madya Tabanan yang bertempat di wantilan gedung pers Bali Ketutnada dan Pasar Kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya Bali khususnya Tata Rias Pengantin Bali Madya Tabanan Uji kompetensi Tata Rias Pengantin Bali Madya Tabanan pertama kali dilakukan setelah loka karya pada tahun 2019 lalu Pelaksanaan uji kompetensi kali ini bertepatan dengan ulang tahun ke-39 LKP Agung Ketua Umum Harpi Melati Suyadmi Haru mengatakan uji kompetensi sangat diperlukan oleh penata Rias Sehingga pada saat terjun ke dunia kerja penata Rias bisa melayani dan memberikan kepuasan bagi pelanggan Selain itu diharapkan agar uji kompetensi Tata Rias Pengantin Bali Madya Tabanan ini bisa diminati peserta kursus di seluruh Indonesia Pihaknya juga akan mensosialisasikan keberadaan Tata Rias Pengantin Bali Madya Tabanan ke daerah lain Perlukan untuk berhias itu supaya pada saat dia melakukan injun kerja pada saat dia melayani Itu pengguna jasanya akan bisa memberikan kepuasan ya pelayanan yang terbaik lah untuk pelanggan itu Intinya itu Harapan Ibu dengan Harapan saya uji kompetensi khususnya pengantin kabanan ini akan diminati oleh warga belajar atau peserta kursus di seluruh Indonesia Kami akan sosialisasikan ke daerah-daerah supaya nanti dari daerah manapun itu akan mengikuti uji kompetensi Ketua Lembaga Sertifikasi dan Kompetensi Tata Rias Pengantin RA Kanasko Saseh Kusumadinata mengatakan Penilaian uji kompetensi ini disesuaikan dengan kurikulum yang sudah dibuat Meliputi pembuatan RAB, pembuatan kelengkapan, merias wajah, penataan rambut, dan pemakaian busana Poin penting yang dinilai yaitu kesesuaian dengan gaya Tata Rias Pengantin Bali Madya Tabanan Ketepatan merias wajah terutama membentuk serinata, sanggul, dan memasang bunga, serta perhiasan termasuk penggunaan busana Terima kasih atas undangan dari LKP Agung Untuk kami hadir di UJK Tata Rias Pengantin Adat Bali Madya Untuk itu kami memang sangat mendukung agar adat Bali ini bisa terus dilestarikan Nah sesuai dengan visi kami juga bahwa kami selalu mendukung kreativitas untuk Indonesia Terutama juga Tata Rias Adat tentunya Nah agar ini bisa terus dilestarikan oleh generasi muda Tapi tanpa meninggalkan pakem-pakem yang seharusnya Sementara itu Regional Sales Manager PT Mogajaya Distributor Viva Kosmetik Indonesia Bagian Timur Silvia Margareta senantiasa mendukung kegiatan ini Sebagai wujud pelestarian adat dan budaya Bali Hari ini uji kompetensi Tata Rias Pengantin Bali Madya Has Tabanan Sesuai dengan kurikulum dan juga rubrik yang sudah dibuat Meliputi unit 1 adalah membuat kelengkapan Setelah itu memakaikan busana pengantin pria dan wanita Merias wajah pengantin pria wanita Selanjutnya adalah menata rambut Membentuk sanggul, memasang bunga dan perhiasan Dan terakhir adalah membuat RAB Itu untuk penilaian Sedangkan untuk ketentuan atau karakteristiknya Tentu saja mengacu kepada hasil daripada loka karya Dan juga pembatuan Tata Rias Pengantin Bali Madya Has Tabanan Setelah mengikuti uji kompetensi ini Diharapkan keterampilan dan wawasan peserta tersebut Bisa dijadikan peluang usaha kedepannya Kegiatan ini juga didukung oleh Viva Kosmetik Aku Cinta Produk Indonesia Desa Karyani Diharapkan keterampilan dan wawasan peserta tersebut Diharapkan keterampilan dan wawasan peserta tersebut